PRRI atau Permesta merupakan sejarah kemerdekaan Indonesia dan sebagai puncak dari beberapa gejolak daerah untuk memberikan koreksi pada bangsa yang saat itu sedang tidak karuan. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat. Berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sulawesi dan Sumatera khususnya Sumatera Tengah yang sekarang kita kenal sebagai Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi. Hal ini mendorong beberapa toko militer untuk menentang kepala staf Angkatan Darat atau yang disingkat sebagai KSAD. Di satu sisi, gerakan tersebut membawa dampak positif, tetapi di sisi lain juga membawa dampak negatif bagi bangsa Indonesia sendiri. Dampak negatifnya banyak sekali kerugian materi ataupun psikologis yang dialami masyarakat. Sedangkan dampak positifnya, pemerintah Indonesia menjadi sadar bahwa sistem yang dilakukannya tersebut adalah sistem yang tidak disetujui masyarakat dan sistem yang tidak memenuhi peraturan. Gerakan tersebut adalah titik awal pemerintah sebagai bangsa Bineka Tunggal Ika untuk memberikan kebebasan daerah dalam berotonomi secara mandiri. Tidak akan ada abu jika tidak ada api. Begitu pula yang terjadi dalam sejarah, berbagai upaya pun telah banyak dilakukan, salah satunya upaya penumpasan PRRI. Peristiwa pemberontakan PRRI atau PERMESTA tidak lepas dari berbagai faktor yang berperan sebagai penyebabnya. Ada pun faktor-faktor penyebab terjadinya pemberontakan PRRI dan PERMESTA di antaranya. Pertama, situasi politik. Saat itu, Indonesia yang sedang dalam proses memahami makna proklamasi dan makna kemerdekaan Indonesia, menganut UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yaitu priode demokrasi liberal berdasarkan demokrasi parlementer, di mana para menterinya bertanggung jawab kepada perdana menteri, bukan pada presiden. Pembentukan Dewan Parlemen serta pecahnya Soekarno-Hatta semakin memperburuk situasi politik Indonesia saat itu. Meskipun keduanya adalah tokoh muslim nasionalis, namun Soekarno-Hatta tetap tidak bisa mempertahankan hubungan di antara keduanya. Yang kedua, kondisi ekonomi. Selain situasi politik Indonesia yang saat itu sedang kacau, apalagi setelah Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden, kondisi ekonomi pun kian terpuruk. Kebijakan Kabinet Hatta yang sebelumnya sangat akomodatif pada modal asing dan dilanjutkan oleh kabinet-kabinet berikutnya, seperti Kabinet Natsir, Sukiman, dan Wilopo, akhirnya mulai ditinggalkan oleh Kabinet Ali. Kabinet Ali menganggap modal asing hanya merugikan negara. Yang ketiga, ada konflik daerah. Hubungan antara pusat dengan daerah saat itu memang kurang harmonis. Hal itu disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak sesuai dengan daerah. Sementara pemerintah menganggap bahwa ada daerah yang tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya. Masalah demi masalah yang muncul akibat situasi di atas sangat dirasakan oleh seluruh golongan. Salah satunya adalah para prajurit. Pemberontakan PRRI puncaknya terjadi pada tanggal 15 Februari 1958, saat Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintah Revolusional Republik Indonesia, atau singkatan dari PRRI berikut Kabinetnya. Bertindak sebagai Perdana Menteri Saifuddin Perawinara Negara dengan anggota Kabinet Muhammad Natsir, Burhanuddin Harahab, Sumitro Dejojo Dikusumo, dan Simbolon. Dukungan terhadap PRRI pun datang dari Sulawesi pada tanggal 17 Februari 1958. Redkol D.J. Somba, Komando Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah, menyatakan memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat serta mendukung PRRI. Tidak lama setelah pemberontakan PRRI terjadi, pemberontakan Permesta pun ikut. Di Makassar sendiri, pada tanggal 2 Maret 1957, Redkol Vences Sumuel memproklamasikan piagam perjuangan rakyat semesta, atau singkatan dari Permesta. Gerakan ini mempunyai wilayah Sulawesi, Kepulauan Nusantegara, dan Maluku. Setelah menyatakan bahwa daerah Indonesia bagian timur dalam keadaan bahaya, gerakan ini mengambil alih pemerintah daerah. Rangkaian gerakan-gerakan di daerah itu mengakibatkan kehidupan politik nasional dan daerah dalam suasana tegang. Insinyu Surkano dan didukung Juanda, Nasution, PNI, dan PKI menghandaki perlakuan yang keras untuk membedamkan gerakan itu. Sementara itu, Hatta dan Hamengkubuwono IX cenderung menghadapankan perundingan. Situasi semakin gawat setelah Perdana Menteri Ali Sastro Amni Jojo mengambalikan mandatnya kepada Presiden tanggal 14 Maret 1957. Presiden kemudian menyatakan negara dalam keadaan bahaya atau genting dengan demikian angkatan perang leluasa untuk mengambil tindakan. KSAD atau Kepala Staff Angkatan Darat pun menggelar operasi 17 Agustus yang merupakan gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dipimpin oleh Kolonel Ajmat Yani. Pada tanggal 29 Mei 1961, seluruh pimpinan dan pasukan PRRI menyerah. Demikian pula Permesta. Syarfrudin, perawiran negara. Merupakan seorang Perdana Menteri PRRI yang merupakan juga salah satu tokoh penting dalam peristiwa pemberontakan PRRI atau Permesta. Syarfrudin adalah orang yang ditugaskan oleh Soekarno dan Hatta untuk membentuk pemerintah darurat RI. Ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap pada Agresi Militer II, kemudian diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka tahun 1948. Syarfrudin, perawiran negara-negara, pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Kemakmuran. Pemberontakan PRRI atau Permesta ini tidak akan berhasil tanpa keikut sertaan Tuhan dalam memberkati umatnya yang memang saat itu sedang berjuang untuk membela kebenaran dan keadilan. Tuhan mengirimkan tokoh-tokoh yang hebat, berani, dan pantang menyerah untuk ikut serta dalam proses perjuangan tersebut. Oleh karena itu, janganlah kita tidak percaya dengan diri kita sendiri. Karena dengan kita maju bersama serta berpegang teguh kepada Tuhan, kesulitan apapun yakin dapat kita lewati. Seperti pembuktian Tuhan pada peristiwa PRRI atau Permesta ini.